Salam berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial cara memperbaiki lampu yang rusak Bahannya disini adalah lampu yang bermerek Hanok Kita akan cek kerusakan dari lampu ini dan kita akan perbaiki secara bersama-sama Yuk lanjut kita menuju ke tutorialnya Oke sahabat sekalian untuk memastikan bola lampu kita ini benar-benar sudah putus atau belum Kita akan uji coba dengan alat tes menggunakan sebuah fitting yang sudah dihubungkan terhadap sumber listrik Dan disini ada sebuah bola pijar yang masih bagus Kita akan tes apakah pada piting ini sudah ada arusnya Dapat kita lihat lampu kita disini menyala artinya bola lampu pijar ini masih bagus Dan kita akan mencobanya dengan bola lampu kita yang satu ini Namun sebelum kita menghubungkan lampu ini terhadap piting Kita harus pastikan terlebih dahulu apakah bola lampu kita ini dalam keadaan short atau tidak Karena apabila nanti lampu kita ini dalam keadaan short kita hubungkan terhadap sumber listrik Maka dapat mengakibatkan core slating Atau MCB di tempat kita akan balik atau jeglek Karena apabila bola lampu ini dalam keadaan short kita hubungkan terhadap sumber listrik kita Maka akan mengakibatkan core slatingnya Jadi listrik di rumah kita akan padam karena MCBnya pasti akan balik disebabkan oleh lampu ini dalam keadaan short Oleh karena itu kita akan uji terlebih dahulu dengan menggunakan multitester Saklar penunjuk atau selector suite pada multitester kita arahkan ke kalibrasi ohm Untuk mengukurnya bebas bisa di x1, di x10 atau di x100 Dan kabel probe ini kita tempelkan untuk menguji alat ukur kita Karena jarumnya bergerak berarti alat kita ini masih bagus Dan sekarang langsung saja kita ukur bola lampu kita ini Ya kita lihat disini jarum tidak bergerak Artinya bola lampu kita ini dalam keadaan aman ya tidak dalam keadaan short Jadi kita bisa menghubungkannya terhadap piting yang sudah ada arusnya tadi Kita akan lihat Dapat kita lihat disini lampu kita memang sudah rusak ya karena tidak menyala lagi Oke sekarang langsung saja kita bongkar lampu ini dan kita akan perwaiki Untuk melepas bagian cup atau tutup dari lampu ini Dapat kita lakukan dengan menggunakan pisau kecil Atau menggunakan obeng ya Disini saya menggunakan sebuah tangke sendok Yang mana bagian sisinya ini sudah saya tajamkan menggunakan kikir Kita perhatikan bagian mesin dari lampu merek Hanuk ini Sebelum kita mengecek bagian komponen dari mesinnya Kita lepas terlebih dahulu bagian tabung kacanya ya Agar kita dapat mengukur apakah tabung kacanya ini masih bisa digunakan atau tidak Dalam kata arti lain masih bagus atau sudah rusak Caranya dengan melepaskan kabel-kabel yang melilit pada kaki yang terpasang dalam PCB ini Jadi kita bisa melepasnya dengan obeng kecil atau dengan menggunakan pinset ya Jadi kita lepas satu persatu seperti ini Kemudian kita akan mengecek Kemudian untuk mengetahui tabung kaca atau bagian neonnya ini masih bagus atau sudah rusak Kita akan mengukurnya dengan menggunakan multitester tadi Caranya sangat mudah ya Cukup menghubungkan kedua kabel prop kita terhadap masing-masing pasangan kabel ini Jadi sekali disini dan sekali lagi disini Sekarang kita coba ukur Perhatikan Jika tabungnya ini masih bagus maka jarum akan menunjukkan nilai Oke sebelah sini masih bagus Nah dan sebelah sini tabungnya sudah rusak Berarti kerusakan pertama yang dapat kita identifikasi adalah tabung kacanya sudah rusak Namun kita akan teliti apakah komponen dari lampu kita ini juga ada yang rusak Jika nantinya komponennya tidak ada yang rusak Kita akan dapat menggantikan tabung lampu yang lain Atau tabung lampu bekas Jadi untuk mengetahuinya kita dapat mengecek satu persatu komponen yang ada pada PCB ini ya Terutama yang sering rusak disini adalah bagian transistornya Oke agar sahabat sekalian bisa melihat kita buka aja dahulu tutupnya ini Untuk mempermudah kita dalam melepas ulir dari pitingnya ini Dapat kita gunakan sebuah alat bantu dari karet ban ya Jadi karet ban ini kita lilit Supaya dia tidak licin Seperti ini Kemudian cukup kita putar ke arah kiri ya Atau berlawanan dengan arah jarum jam Nah disini dia sudah longgar Kemudian bagian kepalanya ini kita lepas Terima kasih telah menonton! Nah inilah dia mesin dari sebuah lampu yang bermerek Hanok Jadi kita cek dulu bagian komponen yang mencurigakan ya Secara fisik Kita melihat tidak ada kerusakan ya Hanya bagian Kapasitor milarnya sedikit menghitam ya Akibat panas Namun kita akan cek ya Apakah Sudah shot atau belum Selain dari transistornya ini Bagian yang sering rusak adalah bagian dioda ya Jadi kalau diodanya ini rusak atau shot Itulah yang menyebabkan Itulah yang menyebabkan Listrik di rumah kita bisa Korslet atau MCB nya jeklek ya Oke kita akan cek Satu persatu Mulai dari Resistor dioda Kapasitor IC dan elko nya ini Jadi kita cek dulu Apakah Diodanya ada yang sudah shot Ini tadi bagian dioda Untuk mengetahui dioda itu masih dalam keadaan bagus atau sudah rusak Kabel prop hitam kita tempelkan terhadap kaki anoda Dan kabel prop merah kita tempelkan terhadap kaki katoda Bila jarum bergerak menunjuk nilai tertentu berarti diodanya kemungkinan masih dalam keadaan baik Kita lihat jarum bergerak berarti kemungkinan dioda ini masih dalam keadaan baik Untuk memastikannya kita roker atau kita pindahkan prop hitam ke prop merah Atau kabel prop merah ini kita ganti ke kaki anoda Sedangkan prop hitam ke kaki katoda Jika jarumnya masih bergerak Artinya dioda kita ini dalam keadaan shot Dan jika jarum tidak bergerak Berarti dioda kita ini masih dalam keadaan baik Kita lihat disini Jarum tidak bergerak Berarti dioda kita ini dalam keadaan baik Demikian juga dioda yang disebelahnya Caranya sama Jarum bergerak Kita balik Jarum tidak bergerak berarti masih bagus Jadi disini dodanya masih dalam keadaan bagus Kemudian kita ukur bagian kapasitor milarnya Untuk mengukur kapasitor milar ini Jika kabel prop kita tempelkan jarum bergerak Artinya kapasitornya ini sudah shot atau rusak Apabila kabel prop kita tempelkan pada kedua kakinya jarum tidak bergerak Dapat diartikan Bahwa kapasitornya ini masih dalam keadaan baik Sekarang Coba kita ukur Nah kita lihat jarum tidak bergerak Berarti kapasitornya masih dalam keadaan baik Demikian juga dengan kapasitor yang disebelahnya ini Tidak bergerak masih baik Kita lanjutkan Ke bagian Transistor ya Karena ini juga komponen yang paling sering rusak Ya transistor ini memiliki tiga buah kaki Biasanya jenisnya adalah bertipe NPN ya Berarti NPN kaki basis di sebelah kiri Dan kita tempelkan prop merah Kita coba yang dari sini dulu Kita tempelkan prop merah ke kaki kolektor Dan kaki emitter Jarum bergerak ya Basis kolektor emitter Bergerak Dan jika kabel prop hitam kita letakkan di kaki kolektor Atau bagian yang di tengah Dan prop merah Kita hubungkan terhadap kaki basis dan emitter Apabila jarum bergerak Berarti transistor ini sudah short Nah kita lihat jarum tidak bergerak Berarti transistornya masih bagus Kemudian kita coba transistor yang disebelahnya Yang hitam pada kaki basis di pinggir Kemudian yang merah Di kolektor bergerak bagus Di emitter bergerak bagus Kemudian kita letakkan prop hitam di tengah Atau di kaki kolektor Kaki merah Di kaki basis Tidak bergerak bagus Tidak bergerak Di emitter Tidak bergerak Berarti kedua transistor ini juga Masih dalam keadaan baik Namun disini kita lihat Ada bagian PCB yang sudah Terkopek Ini dia ya Nanti coba kita solderkan ya Atau kita jumper Karena kelihatannya Bagian mesinnya ini Masih bagus Kecuali bagian Jalurnya ini Ada yang Sudah terkopek Kita akan solder ulang Oke selanjutnya Kita akan cari Tabung lampu yang masih bagus Disini ada beberapa tabung lampu Kita akan cek satu persatu Semuanya sudah ada hitamnya ya Kita cek yang ini Tidak bergerak Bergerak Berarti Sebelah tabungnya sudah rusak Dan yang satunya Bergerak Bergerak Tidak bergerak Sebelah tabungnya juga rusak Kemudian yang satu ini Tidak bergerak 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 Sebelah tabungnya rusak Kita cari dulu Satu lagi Bergerak Bergerak Berarti tabungnya ini masih bagus ya Tabungnya ini kita akan pasangkan terhadap Bagian PCB kita ini tadi ya Namun sebelumnya kita perbaiki dahulu jalur yang Sudah terkopek ini tadi Saya siapkan dahulu solder Jadi jalurnya tadi kita solder ulang Terima kasih telah menonton Kita lihat Jalurnya dari sini Tersambung ke mari Jadi bisa kita jumper ya Oke Sudah Sudah Kita jumper Sekarang saatnya kita uji coba ya Apakah Yang kita lakukan Sudah Membuahkan hasil ya Kita akan pasangkan Kabelnya ini terhadap Kaki yang Terdapat pada PCB ini Jadi kita gulung Seperti Setiakala ya Seperti sebelumnya Dan selamat menikmati oke sudah selesai kita akan tes jadi sebelum kita pasangkan kembali terhadap tutupnya ini langsung aja kita tes dahulu ya kita sambungkan dengan menggunakan kabel disini saya gunakan penghubungnya adalah kabel dari multitester ya karena ini hanya untuk mengetes lampu kita apakah sudah menyala atau belum karena kalau kita pasang langsung siapa tahu ya kan lampunya nanti belum hidup jadi lebih baik kita uji coba dahulu ya ini dia kabelnya sekarang kita masukkan ke stop contact oke kita perhatikan sama-sama oke sahabat sekalian ternyata lampunya menyala ya berarti usaha yang kita lakukan tadi tidak sia-sia ya jadi demikianlah sobat cara memperbaiki lampu yang rusak apakah kerusakannya akibat tabungnya yang sudah tidak berfungsi atau ada komponen lain yang rusak pada PCBnya ya jadi sekian dulu video kita untuk kali ini jika video ini memberi manfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian dari saya salam berbagi ilmu selamat menikmati selamat menikmati